Oke selamat siang Selamat pagi dulu dong Pagi, siang, sore Selamat malam tentunya Yang nontonnya malam ya kita harus ucapin juga Ini kita habis jalan-jalan nih Berduaan Berduaan aja Tentunya gak ikut Sekali ikut Itu paling bising Mintanya balik-balik Balik mulu Balik tidur ya mobil Padahal dia cuma tidur Tidur di mobil bagaimana kita naik motor Eh tidak, ini kendaraan Oh iya kita hari ini naik motor nih Motor metik Yang ada gigi Kenapa ini saya ajak jalan-jalan Saya sudah senang tadi makan kelapa muda Melambutan Oh iya ada rambutan itu Oh boleh makan rambutan lah Saya jalan-jalan karena apa Tadi dia habis transfer uang ke saya 160 juta Wow Jadi harus di bayi-bayin Jadi jangan Jangan istri habis transfer Besar-besar begitu Malah dimarahin gitu Jangan Nanti begitu duitnya banyak lagi rekening dia Terus Belum sempet transfer Dia kabur Aduh rugi saya Saya bukan rugi orang ya Kalau orangnya mungkin Tapi ini duitnya Ini sayang duitnya Aduh curiga Ayo kabur Bawa duit Di bank Aduh Kenapa Pengen kecing Saya pengen kawin Pengen kecing Kenapa situ lah Di kebun kok pengen kawin Ada itu Nggak sih Sono ya Susup ya Susup disitu Iya Ada orang Ada orang juga Nggak kelihatan Pengen kecing banget Gak usah dikasih lihat ya Karena udah Udah sering banget Gak usah kasih lihat Udah sering banget Soalnya Kencing mulu Nanti dibilang Artis tukang kencing Jangan dalam-dalam ya Ya memang gak kelihatan Jangan terlalu dalam Bukan takut ada ulet Malah masuk uletnya Katel kan Aku juga suruh Garuk-garuk nanti Sepi ya di kampung Lapangan aja sepi Kambing aja Saya gak main di lapangan Wih cepetan Bukannya lubangnya Udah segede gaban Kita disangka Nanti disangka nyolong kapulaga Ambil tuh Rambutan Tidak berbiasa abis minum kelapa sih tadi Makan rambutan Makan rambutan Saya sebenarnya laki-laki yang bagaimana ya Dibilang beruntung ya Gak tahu Dibilang gak tahu ya beruntung juga ya Kenapa tuh Duit dikasih sama istri Masih disusuin lagi ya Masih disusuin saya kayak gini Saya juga ngerti Saya juga ngerti Ini nyusuin saya itu maksudnya apa Makanya saya gemuk karena susunya udah kadaluarsa Jadi kalau saya gemuk begini karena Minum susu kadaluarsa Tadi perasaan ngelotok banget Kenapa giran ini Nggak ngelotok Orang beda-beda sih gitu Ah dia pintar dia tuker tuh Oh ya kan sini gitu Ah ya udah bilang Jangan tuker ikatan Gitu kan Tapi bagi dua Nah itu Asam Tapi benar Jadi suami itu harus Apa Menurut saja ya Gak usah terlalu neko-neko Misalnya istri Mau nyusuin Diterima saja Itu kan Walaupun sudah gak ada Susunya alias sudah Sudah ekpayet gitu Gak apa-apa Terima saja Itu untuk menjaga kesehatan Kesehatan keluarga maksudnya Warna hijau-hijau lagi Kuning-kuning Istri sebenarnya gampang Pak sih Ngurusin istri Eh maksudnya Ya ginilah Mengendalikan perempuan itu Sebenarnya mudah saja Ketika marah Coba belikan sesuatu Walaupun itu cuma celana dalam BH Atau liptik Sudah gitu saja Dia marahnya itu langsung reda Bener lah Bahkan kalau di rekening dia itu ada uang Terus bilang Kita nih habis pasang nomor Nggak tembus Jadi kasih kembali ke lakinya Kita beli liptik Berapa sih paling 100 ribu Nanti dia bisa Kasih balik Satu juta lebih Nanti pasang nomor Kalau dapat lagi Aku beliin yang lain Yang lebih ini Pedak atau apa Saya begitu Tergantung juga perempuan Tapi yang jadi perempuan Juga jangan ini Jangan apa namanya Jangan terlalu gampang Sama laki-laki Kalau laki-lakinya terlalu ceroboh Juga pakai uangnya Jangan di lost Perempuan jadi rem Ada aja Kamu udah bismillah belum Belum Kalian udah uletnya kan dong Itu Bukan lah Temberang Temberang Keluar begini Kalau di dalam kamar Bila lagi Ya Ayo penonton sukanya Malah nontonnya Itu saya kan Ada mesin bodir Kan ada 900 video lebih Tonton itu juga dong Jangan nonton Yang mama pakai Budget tidur Terus Itu juga Tonton terus Gak apa-apa dah Sudah terlanjur Terpublikasi Api yang mana Api siapa Oh iya Ditasnya WA Biasanya kan kelamaan dia WA Semuai temen Maaf Gak apa-apa Tadi ya sudah mau Ada semut nih Wano Bukannya Tapi Tapi emang Konon Kalau Baik sama istri Rezekinya Jadi bagus Emang betul Tapi Kalau gaji Bulanan Tidak harus Kasih istri semua Bener dah Apa habis semua Saya sudah pernah coba juga Mau istri yang muda Istri yang tua Atau yang tua banget Begitu ya Sama Ini apa nih Daun pada disini Semua Jadi saya sudah coba Istri yang muda Istri yang tua Istri yang tua banget Begini Dulu waktu Masih kerja bulanan Kasih semua Habis semua Saya tadi buat beli apa Ini buat beli ini Itu Kreditan Kreditan saya setop Habis itu Pindah kontrakan Bawa-bawa barang Banyak banget Saya pakai motor Sampai 4 kali Zaman segitu Belum ada Grab-grab Kojek Kopok Belum ada Akhirnya saya marah-marahin dia Duit habis Dan pindah kontrakan Sampai Wow Habis itu dia ngomong Begini Sudah saya dikasih secukupnya Oke Saya kasih sehari 20 ribu Kalau kurang Nambah Sekarang gak sih Sekarang ada di Laci Seberapa ya Ambil Seperlinya Asli dulu kita pakai program Akhirnya Sehari 20 ribu memang Saya kasih Tapi kan kita sama-sama Kerja waktu itu Tapi dia kerjanya Kadang saya sengajain Supaya dia terlambat Masuk kerja Supaya dia gak kerja Sebetulnya Habis kerjanya cuma main mulu Gajinya kagak ada Cuman THR doang Gak apa-apa Saya suka asem Bagian dulu saya Manis banget Coba deh Masih beda Manis Ya kan Gak Gak Ini Rambutan Robia Manis Robia tuh ngelotok Garing Gak kayak begini Ini benyek Keputian kali Jadi benyek Ini usia boleh Di atas 50 tahun Tapi dulu Waktu ketemu saya Dia usia Hampir 40 tahun Dia malah Kisut dulu Berat badan Pernyek Pernyek 40-an 43 Ya 40-an Sekarang udah 70 Terumelar Semuanya di kampung Ini juga jemuk lagi nih Celana udah Sesek Memang aku sama tasnya bilang Tas tas Mama Mama kayaknya jemuk lagi tuh Liatin Iya Iya gede banget Perutnya gede banget Semuanya Berasa Iya Ini kalau perempuan Terlalu bahagia Memang begitu Memang kalau sekarang Ada uang Saya tidak pernah perhitungan Maka perhitungan Sehari habis berapapun Saya tidak pernah ini Karena Saya sudah bisa dapat Lebih Kalau dulu Memang waktu gajian Kan kita tahu Gaji 3 juta Buat kirim anak saya Berapa Nah buat makan Berapa Itu Buat saya yang Transport Dan oli Setiap bulannya Berapa gitu Jadi harus bener-bener Diitung Itu Kenyang Kalau sekarang Dia habis berapa Hari ini Besok berapa Saya tidak pernah hitung lagi Karena Saya anggap Apa sih Saya sudah tidak kerja Saya sudah jadi pengangguran Gitu Ya adanya Cuma pada Anak-anak Ngirim Itu jualan Jualan online Kita tidak pakai toko Di rumah Itu Barang-barangnya Jadi kalau Tetangga Tetangga-tetangga Yang belum paham Ya Kerjanya apa sih Di rumah doang Kadang bayang keluar Sore Gitu Tapi kalau bisa Bikin ini Bikin itu Bisa beli ini Beli itu Tapi emang Ya ngepet Tapi emang Bersyukur saya Sadar online Kalau tidak Jadi ini Nasihat juga Buat suami istri Yang masih Gajian Ngandelin gajian Itu memang Harus direncana Saya sendiri Dengan gajian Begitu Kita rencana Satu bulan Paling tidak Satu juta Itu harus ada Yang ditabung Itulah sebabnya Ketika saya keluar Kerja Dia pas lahiran Saya ada uang Saya bisa bangun rumah Nah itu Kita tabung Gitu Nah habis Dia ngelahirin Tentasnya kan Saya gak kerja Otomatis Mau dapat uang Dari mana Saya jadi Ngajar Ngajar Service Gitu Terus Saya nyari Agen Agen Mesin Yang mau Kerjasama Dengan saya Saya punya Keterampilan Ini Dan ternyata Ada yang mau Tampung Saya cukup Ambil satu Saja Dan sampai Sekarang Saya pegang Satu merek Dan lumayan Dari situ Saya Lumayan Ada peningkatan Bisa beli Motor baru Motor baru Mobil lama Sabar Tapi memang Saya itu Lebih Mengutamakan Itu Kebutuhan Daripada Keinginan Maka Dulu Waktu Kepengen Motor Laki Yang saya Beli Adalah Honda Wind Baru Yang kedua R15 Yang ketiga Baru Ninja Itu Sudah Saya jual Semua Dari Suka Perempuan Yang tua Sampai Motor Tua Mobil Tua Mudah Yang terbelak Nanti Saya dapat Masih Beli Mobil Muda Berarti Bini Muda Juga Ya Beda Lagi Saya sih Memang Gak ada Niat Tapi Semua itu Kan Atas izin Kehendak Tuhan Kalau memang Ditakdirkan Punya Bini Muda Apa Salahnya Saya Coba Kan Bini Muda Udah Urutan Muda Muda Terus Tua Salah Yang pertama Bini Saya Lebih tua Dari Saya Tiga Tahun Yang kedua Baru Lebih muda Dari Saya Tiga Tahun Nah Ini Yang ketiga Mas Allah Makanya Ketika Kelurahan Saya Ditanya Mas Gak Nikah Lagi Apa Gara Gara Kalian Juga Sih Saya Nikah Bukannya Tambah Dapet Yang Muda Tambah Dapet Yang Tua Engkah Lagi Nanti Kalau Saya Dapet Nenek Repot Saya Tapi Segitu Aja Itu Nasihat Dari Saya Yang Baru Bekeluarga Yang Masih Ngadil Gaji Memang Harus Diprogram Harus Ada Uang Yang Disimpan Misalnya Gaji Tiga Juta Coba Satu Juta Disimpan Jangan Dihabiskan Semua Itu Keperluan Sendiri Nantinya Saya Sudah Jalanin Sendiri Jadi Satu Juta Tapi Kadang Kadang Satu Juta Tidak Bisa Kumpul Satu Juta Kadang Cuma Sembilan Ratus Lapan Ratus Tapi Tetap Tersimpan Nah Selang Beberapa Bulan Kita Belikan Ada Genteng Ada Batak Pasir Gitu Jadilah Ketika Waktunya Bikin Kita Tidak Terlalu Banyak Bahan Yang Diperlukan Jadi Dia Melahirkan Habis Melahirkan Akta Keluar Kakak Keluar Yaudah Rumah Langsung Dibikin Tapi Belum Jadi Nanti Kita Bicara Di Sisi Lain Soal Bagaimana Bangunan Rumah Itu Buat Pengalaman Berbagi Cerita Pengalaman Tapi Yang Nasehat Saya Kalau Memang Mau Sedekah Yang Bagus Tidak Perlu Ngikutin Yang Yang Ustadz Ustadz Bilang Sedekah Motor Sedekah Mobil Enggak Sedekah Motor Sedekah Mobil Bodoh Itu Jangan Diikutin Kamu Kalau Mau Sedekah Pertama Dari Orang Tua Dari Saudara Sekandung Mekar Lebih Jauh Lagi Baru Yang Orang Jauh Tapi Yang Membutuhkan Itu Dari Saya Semoga Kesehatan Dan Kebahagiaan Selalu Mertai Kita Semua Sukses Selalu Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Marah Ya Jangan Sampai Jangan B41 Terima kasih.